Ibu muda berinisial EM, warga desa Cijayana, kecamatan Makarmukti, kebupaten Garut, Jawa Barat, ini diringkus satres krim Polres Garut setelah melarikan diri ke kawasan Kalimantan. Pelaku yang berstatus sebagai ibu rumah tangga ini diduga merupakan pelaku arisan online bodong. Tersangka menjalankan aksinya sejak April 2022 hingga bulan Juni 2022, di mana modus arisan bodong yang dilakukan pelaku ini dengan cara memposting di berbagai media sosial untuk menarik korbannya. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari uang, kuitansi, handphone, emas, dan berupa chatting para korban dan pelaku. Karena harus mengembalikan uang kerugiannya, akhirnya pelaku melakukan aksi arisan bodong dengan menarik para korban melalui media sosial dan media WhatsApp. Dari arisan bodong ini, kerugian para korban mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Hasil arisan bodong ini pelaku gunakan untuk kebutuhan hidupnya. Total korban dari arisan terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku arisan bodong yang cukup memakan banyak korban. Total korban dari arisan online bodong ini, sejauh ini sudah kami data sejumlah 66 orang. Awal mula bahwa kejadian arisan online bodong ini, itu sudah berlangsung selama bulan Juni 2022 sampai dengan bulan April sampai dengan bulan Juni 2022. Atas perbuatannya, Ibu Muda ini dijerat pasal 378 dan 372 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Untuk semuanya, silahkan kesempatan. Terima kasih.